Hey guys, kembali lagi ke channel FKR Project Oke, kali ini buat temen-temen gue bakal ngasih sedikit tips bagaimana sih cara gue membawa challenge rolet agar penonton kalian itu bisa lebih lama menonton live kalian Yuk, ikutin tutorial nih Oke, buat temen-temen yang baru menjadi host Selamat yang udah menjadi host Yang belum jadi host, silahkan daftarkan diri kalian ke salah satu manajemen atau manajemen gue itu ada kalian bisa DM Instagram gue ataupun kalian yang belum punya aplikasi bigolive silahkan download linknya ada di bawah untuk pengguna baru kalian bisa pakai kode referral gue agar bins-bins kalian bonusnya makin banyak Oke, yuk buat temen-temen kita bakal ngebahas gimana sih cara membuat konten rolet Oke guys, jadi buat temen-temen nih kalau ketika kalian lagi live kalian bisa klik tombol live kayak gini seperti ini Oke, nah berhubung gue pengen pakai filter aja disini karena menurut gue HP Android ini emang sedikit agak ngeselin ya kamera gue Oke, jadi gue pengen ubah dulu ke bagian pribadi biar gak ada penonton ya guys Nah, jadi ketika kalian lagi kayak gini kalian lagi live disini kalian tinggal klik tombol go live untuk memulai challenge rolet buat temen-temen yang belum tau rolet itu apa sih rolet itu kayak bermacam puter-puteran yang bisa membuat tantangan seperti itu ya itu menurut gue asik sih ketika kalian pakai rolet oke, jadi posisi kalian kan sedang live nih kayak gini nih nah kalian bisa klik di bagian tombol peti kalian bisa klik draw ada yang paling bawah ini nah disini ada muncul nih ada 2 macam rolet oke, gue mau kasih rolet yang pertama rolet yang pertama disini adalah rolet yang paling umum sering digunakan dan menurut gue oke banget sih yang ini ketimbang rolet yang kedua tapi nanti rolet yang kedua itu kayak lebih otomatis jadi gini rolet yang pertama gue ajarin itu hanya kalian yang bisa memutar rolet tersebut sedangkan rolet yang kedua itu tergantung dia ngasih gift kalian apa nanti itu bakal berputar otomatis oke, mari kita mulai nah disini gue coba klik tambahkan yang paling bawah kalau kalian lihat tuh tambahkan dibalik oleh host diputar oleh penggemar nah kita yang pilih yang paling umum biasa digunakan dibalik oleh host ya itu itu yang udah otomatisnya kalau kalian pengen main gunting batu vertas ya gitu ini kayak disitu kayak dadu sedangkan gue gak mau itu itu agak ngebosenin gue lebih sukain nah gue pilih tema biasanya gue kalau ngasih tema nih ketika challenge rolet kayak gini adalah 10 ma 10 10 diamond mungkin nah ya 10 diamond oke gue udah ngeklik 10 diamond tujuan apa tujuannya apa biar gue bisa nulis 10 diamond kayak gini jadi ketika ada orang yang mau ngasih 10 diamond ya gue siap memutar gini tersebut oke challenge yang paling umum biasanya adalah ini mungkin buat cewek ya buat cewek tulis nama tulis nama case bukan cium layar cium layar hp terus kalian bisa klik kan ini baru 2 nih kalian bisa klik tambahkan aja lagi disini biasanya sih ya menyiksa diri itu kalian bisa tampar nah untuk tampar-tampar kayak gini gue saranin kalian pelan aja sih nombor kurang-kurang kesakitan padahal pelan jadi janganlah menyiksa kalian sendiri ya ya pintar-pintar kalian lah oke mungkin 3 aja ya nah gue pengen simpan oke nah disini karena berhubung cuma 3 sedangkan kotaknya ada 6 nah jadi dia bakal buat jadi 6 dengan tulisan double seperti ini teman-teman contoh gue ada yang nge-gift gue nih 10 diamond diamond itu apa yang gini guys masa ya pasti host-host mungkin kalian nonton video ini pasti kalian udah tau lah ya ya ini nih contoh nih ada orang yang ngasih gue love you itu udah hitungannya udah 10 diamond tuh ya berarti gue siap puter ini yaudah gue puter lah dia udah nge-gift gue gue puter ayo kak gue memberikan tenang-tenang nih oh gue dapet tampar pura-pura kan gue pura-pura biasanya hal yang dilakukan host adalah aduh dapet tampar lagi aduh aduh ini gue tambar oh ya kata-kata tampar ini bisa kalian tambah nih lebih asik lagi biar banyak tampar 1 kali tampar 2 kali tampar 10 kali dan gue mau nampar nih karena gue gak ngasih tulisan yaudah jadi gue nampar pura-pura 3 kali kayak gitu padahal gak sakit itu itu ya membuat host kalian seneng lah walaupun dia ngeluarin duit padahal cuma tamparan doang ya gak seberapa ya gak masalah oke mungkin rolllet yang pertama kalian udah paham ya oke jadi ini harus dihapus dulu kalau pengen bikin rolllet kedua silahkan kalian klik tanda silang dan kalian pilih draw lagi seperti biasa terus kalian pilih diputar oleh penggemar oke nah disini kalian bisa baca nih perkenalan host menetapkan persyaratan untuk partifasi dan penggemar yang memenuhi persyaratan dapat mengubah undian sendiri dan hadiah menarik mendukung distribusi otomatis hadiah 3 tidak akan disimpan oleh pengguna oke berikan hadiah ditentukan ketika kalian pengen nentuin hadiah yang ditentukan kalian bisa pilih ini ya contoh kupat deh kupat 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 ketika ada yang asli gua 10 kupat rolllet ini bakal berputar otomatis berikan jumlah diamond yang ditentukan hmm gua pengen 10 sih nah kalau kalian pengen fokus ke jumlah diamond aja jumlah diamond aja kalian bisa pakai ini kalau yang satu ini dia fokus ke gift tertentu aja ya kalau ini enaknya nah ini ini yang enaknya ya jadi dia kayak puter otomatis terus gua pengen pilih hadiah hmm nama hadiah diwajib disi dia minta 4 sih disini oke cowok nih biasa cowok ya sekarang tadi kan cewek ya kalau cewek gampang seperti itu tadi aja kalau cowok kalian bisa gunain masih kata tampar tampar satu kali terus jambak rambut jambak rambut jambak oke jambak aja lah terus orang lebih suka push up cowok push up 2 kali terus joket joker joket joket nah kalian bisa pakai ini nih terus kalian klik simpan aja ini apa ya material hiburan material hiburan itu apa ya pustaka material saat ini kosong anda perlu menggunakan material di pusaka merti halaman pribadi gue masih kurang tahu itu karena ini baru sih dan belum gue coba juga oke mungkin gue simpan aja nah hmm pian udah siap nih ketika ada yang S1010 ini dia akan berputar secara otomatis nah bedanya disini kalian gak bisa ngeklik nih ya kalau ada yang ngasih kalian diamond 10 berarti ini akan berputar otomatis seperti itu huh cara-cara-cara simpel kan ya ini adalah salah satu tips buat nambahin viewers kalian walaupun kalian tersiksa ya jangan lupa ya ucapin terima kasih ya guys mungkin videonya cukup sempesin aja karena gue udah agak sedikit capek ngejelasin ya dan kalau gue ada salah kata gue minta maaf dan gue pengen coba akhirin video ini dulu 5 minutes later itu aja ini udah panjang banget kayaknya semoga kalian gak bosen sama channel-channel ini ngebahas Bigo karena visi gue disini adalah namatin Bigo buat kalian yang belum nonton video-video tentang Bigo kalian bisa nonton di playlist yang udah gue buat adalah tentang Bigo Live kalian tonton disitu banyak banget tutorial yang bisa kalian ambil dan gue sebagai FKR Project undur diri dan sampai ketemu di next video see you goodbye